Jajaran Satu Rice Krim Polores Tuban menetapkan Noah alias T, pemilik salah satu kafe atau warung kopi Runway di kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban sebagai tersangka. T ditetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti berupaya menghalang-halangi Satgas COVID-19 saat melakukan operasi justisi penegakan hukum protokol kesehatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kapolres Tuban AKB Peruruhi Jaksono menyampaikan, Jajaran Satu Rice Krim Polores Tuban telah menetapkan pemilik kafe Runway sebagai tersangka. Sebab pelaku telah melakukan tindak pidana menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas. Luruh menambahkan, adapun untuk pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 212 atau pasal 216 KUHP, yaitu barang siapa yang dengan sengaja menggunakan kekerasan melawan atau tidak mengikuti perintah petugas saat menjalankan tugas dengan ancaman satu tahun empat bulan. Sebelumnya, jajaran Satu Rice Krim Polores Tuban telah memeriksa sebanyak 10 saksi dan dalam kasus itu, petugas juga mengamankan kendaraan pick-up yang digunakan oleh pelaku untuk menghalang-halangi petugas. Ini ancamannya satu tahun, empat bulan. Kemudian peristiwa itu menekarikan sudah tahun. Ketika tanggal 30 Januari 2021, pukul 22.00, kita petugas gabungan. Ketika itu, Pak Kepolisian, TFI, dengan satu OPP melaksanakan penertiban kegiatan pembatasan, kegiatan masyarakat, penertiban tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan. Kita ketahui pada masa itu, Kabupaten Tuban sedang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana di dalamnya mengatur pembatasan-pembatasan jam, termasuk restoran, tempat makan, dibatasi sama dengan pukul 21.00. Namun, ketika salah satu cafe yang didatang oleh petugas gabungan, cafe Wrong Way ketika itu, pemilik ini atau tersangka, sudah kita tapu tersangka, atas nama saudara Ken alias T, nanti akan kita tampilkan, apa namanya, kita siapkan monitor ini, kita siapkan apa yang dia lakukan ketika petugas gabungan melaksanakan tugasnya. Ini kenapa saya tampilkan supaya pembelajaran masyarakat, supaya tidak terjadi lagi. Karena kita ini kepolisian, TNI, kemudian VPP, tugas karena melaksanakan undang-undang, melaksanakan aturan. Sekedar diketahui, kronologi kejadian itu berawal ketika Tim Satgas Gabungan COVID-19 melakukan operasi penegakan protokol kesehatan di sejumlah cafe atau warung saat masa PPKM. Sabtu 30 Februari 2021, sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saat berada di cafe atau warkop milik pelaku, pelaku merasa keberatan di operasi petugas. Kemudian ia berupaya menghalang-halangi petugas yang menjalankan operasi. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengaparkan.